Sebuah pesawat lepas landas tiba-tiba menghilang dan muncul 37 tahun kemudian. Namun anehnya, para penumpang dalam pesawat itu tidak menuah sama sekali. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu kisah pesawat terbang yang menghilang dan menjadi misteri selama bertahun-tahun. Namun, tiba-tiba muncul memicu banyak kontroversi. Apa yang akan kamu lakukan jika penerbangan yang kamu bayangkan hanya menempuh waktu beberapa jam, namun ternyata tak kunjung sampai, dan justru tiba di tempat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Sebagai perbandingan, untuk terbang dari Indonesia ke Belanda, kamu akan membutuhkan waktu 14 jam, 30 menit lamanya. Sedangkan ruta penerbangan terlama dunia, jarak tempuh yang ada hanya 19 jam lamanya, dari New York menuju Sydney. Lantas, pesawat apa gerangan yang jarak tempuhnya hingga 37 tahun lamanya? Pesawat yang mengalami kejadian ini adalah Pan Amplight 914, yang dimiliki oleh Pan American Airlines. Pada tanggal 2 Juni 1955, pesawat ini terbang membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat dari New York menuju Miami, Florida. Tak lama setelah lepas landas, tepatnya 3 jam, Pan Amplight 914 ini tak kunjung terlihat. Hingga akhirnya, dinyatakan hilang dari radar. Padahal kala itu cuaca sedang cerah. Tentu ada banyak penumpang yang sengaja datang, hanya untuk menikmati keindahan pantai Florida. Namun yang menjadi misteri, sebab tidak ada satupun tanda-tanda kecelakaan yang terjadi pada pesawat ini. Tim pencari pun dikerahkan, Kemudian, setelah pencarian selama berhari-hari, barulah disimpulkan bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan. Meski sebenarnya tidak ada satupun langkai pesawat ataupun korban yang ditemukan. Bahkan, tim penyisir pantai pun tidak berhasil menemukan jejak. Para pihak berwenang amat yakin bahwa pesawat ini pasti telah jatuh ke laut dan tenggelap, sehingga tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang tersisa. Meski pencarian tidak benar-benar dinyatakan selesai, namun kasus ini pun ditutup dengan kesimpulan pesawat dinyatakan jatuh di tengah laut. Upacara pemakaman gaib dan pemberian kompensasi pada keluarga korban pun diberikan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab atas menghilangnya pesawat yang korbannya 63 orang itu. Meski keluarga para korban masih terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hari berlalu, tahun berganti tahun, duka pun perlahan mulai dilupakan. Tiba-tiba saja, pada tahun 1992, tepatnya 37 tahun kemudian, Pan Am Flight 1914 kembali muncul. Namun, bukannya di bandara Miami, justru tiba di bandara internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan. Saat itu, Juan de la Corte sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara. Ia melihat ada sesuatu yang aneh. Para pihak bandara terkejut melihat pesawat yang tiba-tiba mendarat. Padahal, sebelumnya, tidak terdeteksi oleh radar pemantau lalu lintas pesawat kalau akan kedatangan sebuah pesawat. Kejadian pesawat muncul tiba-tiba seperti sulap itu adalah hal yang tak biasa dalam peristiwa penerbangan. Juan masih terus mencoba mengecek di mana letak kesalahan dari kejadian itu. Apakah ia yang sedang membuat kesalahan? Namun setelah dicek, ia benar-benar yakin tidak ada kesalahan dalam sistemnya. Semua berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pihak bandara hanya mendengar percakapan antara pilot dan kopilotnya melalui sinyal radio. Sang pilot bertanya-tanya, dimanakah mereka tiba? Sebab, mereka menerbangkan pesawat dari New York menuju Miami. Dalam keadaan terheran-heran melihat pesawat itu sudah tampak usang dan tua. Dan pesawat ini masih menggunakan baling-baling, bukan turbin modern. Juan pun mencoba menjawab pertanyaan sang pilot bahwa mereka mendekati Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela. Juan pun bertanya balik kepada sang pilot melalui pesawat radio. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang pilot menjawab sesaat setelah lepas landas dari New York, mereka dijadwalkan tiba di Bandara Miami pukul 9 lewat 5.05 pagi, tanggal 2 Juli 1955. Sang pilot mengakui mereka memang sempat salah arah, bergeser hingga 1.800 km jauhnya, dan berusaha keras untuk bisa kembali ke jalur penerbangan yang sebenarnya. Betapa kagetnya saat Juan de la Cortese petugas bandara menyatakan kepada mereka bahwa hari itu sebenarnya sudah tanggal 21 Mei 1992, bukan tahun 1955. Sang petugas bandara pun meminta sang pilot untuk menurunkan para penumpangnya terlebih dahulu dari pesawat untuk transit sementara waktu, dan agar lebih mudah terkontrol. Juan yang masih dalam keadaan kaget mencoba menenangkan diri. Ia pikir sang pilot sedang bercanda berkata seperti itu atau malah berhalusinasi. Namun, sang pilot justru menolak tawaran itu. Ia juga menolak sang petugas bandara saat ingin mendekat menuju pesawat NM Flight 914. Sang pilot hanya meminta untuk membiarkannya kembali lepas landas dan terbang menuju Miami. Padahal, beberapa awak bandara sudah dikerahkan menuju pesawat itu untuk membantu para penumpang turun beristirahat sementara. Dan Juan bisa menanyakan lebih lanjut kepada sang pilot apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh mencurigakan, pesawat itu pun akhirnya terbang dan hilang di telan awan. Juan sempat meminta sang pilot menghentikan pesawatnya dan mengingatkan bahwa bahaya bisa saja terjadi jika mereka yang baru saja tiba kemudian terbang lagi. Namun, sang pilot tidak merespon. Sang petugas bandara yang masih terheran-heran atas kejadian yang membingungkannya itu lalu seakan mendapat petunjuk bahwa sepertinya pesawat inilah yang dinyatakan hilang 37 tahun lalu sebab memiliki ciri yang sama. Dan benar saja, ketika mereka mengkonfirmasi tentang penerbangan pesawat PNM-914, pihak bandara New York mengatakan bahwa penerbangan itu terakhir kali tercatat pada 2 Juli 1955. Dalam keadaan bingung, takut, sekaligus takjub, sebuah pesawat jet pun diluncurkan dari bandara Karakas untuk mengikuti pesawat itu. Huan terus melakukan koordinasi untuk mengawal pesawat misterius itu. Dan, hanya butuh waktu beberapa jam, ternyata pesawat itu benar-benar telah tiba di Miami. Yang lebih bikin merinding lagi, sebab saat tiba di Miami, para penumpang mulai turun satu per satu, dan mereka masih terlihat sama. Ketika dinyatakan hilang, selama 37 tahun, tak satu pun dari penumpang, serta awak pesawat yang terlihat menua. Kisah ini begitu cepat menyebar di seantero dunia, dan membuat banyak pecinta misteri luar angkasa beranggapan bahwa kejadian yang menimpa pesawat PNM Flight 914 ini berhubungan erat dengan portal waktu UFO. Beberapa saksi pun diperiksa untuk dimintai keterangan. Namun, semakin polisi menggali informasi, semakin terkunci rapat pula apa yang sesungguhnya terjadi. sebab tidak masuk akal. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?